Disini ada hadis selanjutnya tentang hadis 26 dari Abu Asya'a As-Samh Radiyallahu Anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda yuksalu min baulil jariyati wa yurasyu min baulil gulam kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi laki-laki dipercikin dengan air ini ada rincian tentunya hadis ini didaikan Abu Daud Nasaid dan disohikan oleh hakim anak perempuan disini dikatakan kalau kencing dan dimaksudkan dengan jariyah dan gulam ini biasa digunakan untuk anak-anak kalau yang belum berhenti atau masih dalam masa menyusui kalau anak perempuan memang dari awal kalau kepercik kencingnya harus dicuci sudah dianggap najis Allah alam apa hikmahnya tapi kalau anak laki-laki selama dia belum memakan makanan masih murni asi artinya juga masih di bawah 2 tahun maka cukup dipercikan dengan air karena biasanya memang bau bisa ditahu dari baunya ya bau kencing anak perempuan itu lebih keras dibandingkan anak laki-laki warnanya juga berbeda ini memang menandakan dia lebih najis seperti itulah hadisnya tapi yang kita ambil pelajaran disini masalah mencucinya bagaimana membersihkan dari najis kalau anak perempuan maka secara otomatis kita harus cuci walaupun dia masih baru masuk dalam ini walaupun masih anak bayi yang baru lahir kalau anak laki-laki kalau dia masih menyusih belum mengkonsumsi makanan lain masih asi murni asi biasanya kan dalam bulan pertama ya maka itu cuma dipercikin selesai gak ada masalah insya Allah sudah boleh dipakai sholat kayak sejadah, karpet, dan seterusnya ini sudah bisa terima kasih selamat menikmati